Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengatur penayangan hitung cepat atau quick count setelah pemungutan suara rampung. Hal ini memicu perdebatan antara DPR dan KPU yang ingin memundurkan waktu lebih dari 2 jam setelah penghitungan suara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadine Utomo dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta. Nadine, apa saja sebenarnya yang diatur oleh KPU untuk penayangan quick count atau hitung cepat dan apa antisipasinya? Ya Wahyu, kita lihat bahwa untuk aturan terkait dengan penayangan hitung cepat atau quick count diatur dalam undang-undang pemilu maupun peraturan KPU nomor 10 tahun 2018. Hal ini tertuang dalam pasal yang menyatakan bahwa setiap penayangan hasil quick count oleh lembaga survei hanya boleh dilakukan 2 jam setelah selesai pemungutan suara di waktu Indonesia Bagian Barat. Artinya karena selesai di pukul 1 siang waktu Indonesia Bagian Barat, maka lembaga survei harus menayangkan setidaknya pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mengapa aturan ini ada? Karena mengingat Indonesia memiliki 3 waktu bagian, sehingga pada saat jika nantinya lembaga survei menayangkan pada pukul 1 waktu Indonesia Bagian Barat, di Indonesia Bagian Timur itu belum selesai melakukan pemungutan suara karena berbeda 2 jam. Untuk itu, demi kesetaraan, maka lembaga survei ini diberikan satu metode yang sama, yaitu adalah pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat atau pukul 13 waktu Indonesia Bagian Timur. Ini kemudian menuai sejumlah respon di berbagai sektor, ada sektor kita melihat dari media masa, ada juga dari parlemen ataupun DPR. Untuk DPR, ini menginginkan bahwa KPU mengatur secara ketat terkait dengan penayangan quick count. Hal ini disayangkan oleh Komisi 2 jika memang aturan ini membebaskan lembaga survei untuk menayangkan di televisi, kemudian nantinya ditakutkan untuk mempengaruhi mentalitas pemilih yang belum datang ke TPS. Misalnya kita ambil contoh bahwa ada pemilih yang belum datang ke TPS, kemudian melihat di tayangan dari quick count bahwa pasangan calonnya ada kemungkinan untuk kalah, sehingga pemilih pun enggan datang ke TPS karena sudah merasa tidak memerlukan lagi untuk memberikan hak pilihnya. Untuk itu, DPR meminta agar aturan ini dibuat secara ketat oleh KPU. Namun KPU melalui Komisioner KPU Wahyu Setiawan ini menegaskan bahwa aturan ini sudah pasti akan dijalankan meskipun pasal ini sedang dibawa uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Sejauh ini jika ada lembaga survei yang sudah terdaftar, ini adalah hanya satu-satunya lembaga survei yang dapat menayangkan. Sejauh ini ada 33 lembaga survei, nantinya akan diverifikasi lagi oleh KPU berapa total lembaga survei yang dapat menayangkan hasil quick count. Dan jika ada lembaga survei yang melanggar aturan yang diberikan oleh KPU, maka akan diberikan sanksi yaitu pertama adalah pernyataan tidak kredibel dari KPU, kedua peringatan, dan ketiga adalah larangan untuk menayangkan hasil quick count. Selain dari itu juga dapat dikenakan pasal ataupun dikenakan sanksi penjara satu tahun enam bulan dan juga denda 18 juta rupiah. Kita lihat bahwa sebelumnya pada 2014 aturan terkait dengan penayangan quick count ini sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pasal ini kemudian muncul kembali dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Untuk itu KPU berharap bahwa MK segera memutuskan sehingga tidak terjadi lagi polemik terkait dengan penayangan hasil quick count. Wahyu. Ya satu lagi Nadine, dengan isu atau terkait dengan daftar pemilih tetap atau KPU sudah melakukan rekapitulasi pemilih yang pindah lokasi mencoblos. Jauh mana progresnya? Ya terkait dengan daftar pemilih tetap kita lihat bahwa tidak hanya DPT saja yang sedang direkap oleh KPU namun ada juga DPT tambahan. Kita sebutnya adalah DPTB. DPTB ini adalah pemilih yang memutuskan untuk pindah lokasi pada saat 17 April. Entah itu karena masalah pekerjaan atau tempat tinggal yang sudah berubah. Kemudian dari Komisioner KPU, Firian Aziz ini menyatakan bahwa hingga hari ini ada 669 ribu lebih orang yang masuk ke dalam DPTB. Ini tertuang dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengharuskan bahwa warga ataupun pemilih yang ingin pindah lokasi saat memilih ini harus mengurus formulir A5 ke kelurahan atau ke KPU tempat memilihnya nanti 30 hari sebelum hari pencoblosan atau 17 April 2019. Artinya waktu tersebut sudah lewat 17 April 2019 dan meskipun pasal yang sama ini sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun kita lihat bahwa KPU ini juga memiliki kesulitan tersendiri terkait dengan bagaimana nantinya jika ada penumpukan orang-orang pemilih yang masuk dalam DPTB di satu TPS. Karena KPU hanya bisa mencetak surat suara dengan jumlah DPT yang sudah direkap sebelumnya yaitu pada 2018 dan ditambah dengan 2% dari jumlah DPT yang ada di setiap TPS. Untuk itu KPU juga menginginkan bahwa Mahkamah Konstitusi ini segera memutuskan terkait dengan uji materi ini untuk mengetahui bagaimana nasib pemilih yang nantinya seandainya ada pemilih DPTB yang terpusat di satu TPS. Karena ini akan menyulitkan bagi pemilih apakah nantinya ia harus pindah ke TPS yang jaraknya bisa 5 hingga 20 km jauhnya. Kita akan tunggu kapan MK akan memutus uji materi terkait pasal ini. Wahyu kembali ke Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.